Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Arifah Tenikmati Rahmatika Disini saya akan menjelaskan sedikit Terkait dengan suatu artikel Yang sudah pernah saya tuliskan Yaitu yang berjudul Peran dan komposisi pimpinan dalam organisasi Yang mana penelitian ini yaitu menggunakan Sebuah kajian kebustakaan yang berbasis pada ekonomi Islam Supaya lebih jelas ini karena pakai yang minimalis Aplikasinya maka saya akan menuliskan judul tersebut Peran dan komposisi pimpinan dalam organisasi Oke Saya lupa ini Oh my god With Peran dan komposisi pimpinan dalam organisasi Oke Kegiatan organisasi Pastinya memiliki Suatu pimpinan memiliki suatu struktur Dalam kepemimpinan Yang 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 Mana Pemimpinan itu Pastinya Include dalam Suatu organisasi Lalu kira-kira bagaimana Pimpinan itu Mendapatkan perannya Atau bagaimana seharusnya Peran dan Komposisi pimpinan Untuk menjalankan Roda organisasi tersebut Kita mulai dari Abstraksi Saya baca dulu Berdasarkan pada rendahnya Perhatian pimpinan Organisasi Dan perannya Serta dituntutnya Sebuah loyalitas Anggota suatu organisasi Baik profit-oriented Maupun non-profit-oriented Maka diperlukan Suatu peran dan komposisi Yang baik Dan sesuai Yang seharusnya dilakukan Oleh pimpinan Tujuan penulisan penelitian ini Adalah Untuk mengemukakan Peran dan komposisi pimpinan Dalam organisasi Demi tercapainya Tujuan bersama Hal ini dilakukan Dengan sebab Kurangnya perhatian Baik berupa peran Maupun kontribusi Yang dilaksanakan Pimpinan Dalam suatu organisasi Baik profit-oriented Maupun non-profit-oriented Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Kualitatif Dengan metode Kebustakaan Sebagai Bagian utamanya Penelitian ini Mengumumkakan Sebuah hasil Bahwasannya Peran dan komposisi Pimpinan Dalam organisasi Ada tiga hal Yaitu Pemberian remunerasi Selanjutnya Keterbukaan Kejujuran Sisi laporan Keuangan Dan hubungan Baik antar Sesama manusia Baik yang terlibat Di dalamnya Maupun yang tidak Terlibat Dalam organisasi Tersebut Oke Langsung Jadi latar belakang Dari penelitian ini Yaitu Adalah Oke Saya pindah dulu Latar belakang Dari penelitian ini Adalah Adanya Suatu Lingkup Organisasi Yang dia itu Ada pimpinan Atau disini Leader Yang pimpinan tersebut Dianggap Kurang Optimal Kurang optimal disini Bagaimana Yang dimaksud Dengan kurang optimal Kurang optimalnya Adalah Si leader Tadi Tidak dapat Mencapai Tujuan Bersama Dalam Organisasi Yang namanya Organisasi Fungsi utamanya Adalah Untuk Mencapai Tujuan Emang Tujuannya Seperti apa Sih Ya Itu tertera Atau Bisa Dimasukkan Kepada Visi Dan Misi Suatu Organisasi Nah Oleh sebab itu Diperlukan Diadakannya Penelitian Terkait Hal itu Sebenarnya Harusnya Dan sebenarnya Peran Pimpinan Atau leader Itu seperti Apa sih Supaya Apa Kalau diperlukan Hal itu Supaya Tercapai Suatu Tujuan Oke Untuk mencapai Jawaban tersebut Maka Diperlukan Suatu Metode Metode Yang mana Kalau dalam Penelitian Maka disebut Dengan Metode Penelitian Metode Penelitiannya Adalah Menggunakan Mendekatan Kualitatif Dengan Studi Literatur Oke Sekarang Itu Cara Itu Singkatnya Dalam Penelitian Ini Selanjutnya Kita bahas Lebih detail lagi Diawali Dengan Pendahuluan Yaitu Tenaga kerja Memiliki Potensi Yang besar Dalam Perjalannya Aktifitas Perusahaan Potensi Bagi Tiap-tiap Sumber Daya Manusia Harus Dapat Dimanfaatkan Sebaik-baiknya Oleh Pengelola Perusahaan Agar Tercapai Apa Yang Diinginkan Yang Yang Pertama Berarti Yang Menjadi Latar Belakangnya Adalah Tenaga Kerja Tenaga Kerja Itu Meliputi Apa Saja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Itu Ada Karyawan Ada Pimpinan Nah Karyawan Disini Itu Diantara Banyak Diantaranya Ada Yang Sesuai Dengan Tugasnya Ada Tugasnya Lapangan Ada Tugasnya Di Kantor Kemudian Ada Yang Tugasnya Ri-Wariwi Yang Intinya Adalah Karyawan Itu Adalah Stakeholder Yang Ada Di Lingkungan Organisasi Nah Organisasi Itu Ada Yang Profit Oriented Dan Non Profit Oriented Maksudnya Seperti Apa Yang Membedakan Itu Apa Kalau Yang Profit Oriented Tujuannya Adalah Keuntungan Sedangkan Non Profit Oriented Cenderung Kepada Filantropi Atau Untuk Amal Namun Organisasi Disini Tetap Yang Ada Di Dalamnya Adalah Tenaga Kerja Jadi Tenaga Kerja Merupakan Aspek Terpenting Dalam Suatu Organisasi Selanjutnya Lingkungan Kerja Yang Baik Dan Kondusif Juga Dijadikan Perusahaan Sebagai Cara Untuk Mendapatkan Output Yang Dihasilkan Karena Dengan Hal Yang Demikian Akan Meningkatkan Kemampuan Kinerja Bagi Para Tenaga Kerja Yang Ada Jadi Begini Lingkungan Kerja Itu Adalah Bisa Diartikan Dengan Iklim Kerja Bagaimana Cara Si Pemimpin Itu Membuat Lingkungan Kerja Yang Baik Lingkungan Kerja Disini Melibuti Apa Saja Hubungan Antarkaryawan Dengan Karyawan Kemudian Ada Hubungan Karyawan Dengan Pimpinan Lalu Ada Lagi Misalnya Hubungan Antark Pimpinan Dengan Pimpinan Itu Namanya Lingkungan Kerja Kalau Kalau Saya Biasa Menyebut Menyebutnya Adalah Iklim Kerja Ada Suatu Lingkungan Kerja Atau Kegiatan Organisasi Yang Ternyata Iklim Saya Adalah Seorang Pemimpin Maka Kalian Harus Mentaati Apa Yang Saya Lakukan Atau Juga Ada Ayo Kita Bersama Sama Mengembangkan Itulah Yang Disebut Dengan Iklim Kerja Atau Lingkungan Kerja Jadi Lingkungan Kerja Itu Sangat Mempengaruhi Kondisi Para Tenaga Kerjanya Maksud Dari Kondisi Itu Adalah Kira-kira Si Tenaga Kerja Itu Nyaman Dengan Lingkungan Tersebut Oke Kita Lanjutkan Islam Mengajarkan Seluruh Aspek Kehidupan Termasuk Di Dalamnya Persaudaraan Antar Sesama Yang Biasa Disebut Dengan Uwah Seperti Halnya Di Aturan Aturan Pada Umumnya Islam Sendiri Itu Mengatur Tentang Kerja Tentang Dunia Kerja Apa Saja Yang Diatur Dalam Dunia Kerja Yang Diatur Dalam Dunia Kerja Menurut Islam Di Antaranya Terkait Dengan Upah Kemudian Terkait Dengan Hubungan Baik Antara Sesama Kalau Terkait Dengan Upah Itu Memang Sudah Kewajiban Dari Suatu Pimpinan Untuk Membiayai Atau Untuk Karena Memang Itu Adalah Hanya Sedangkan Kalau Hubungan Baik Disini Nah Ini Hubungan Baik Antara Sama Manusia Untuk Sedikit Mengingat Bahwasannya Hubungan Baik Disini Itu Dicontohkan Begini Ada Suatu Mangkola Yang Mengatakan Kalau Kesalahan Manusia Dengan Manusia Akan Dimaafkan Oleh Allah Apabila Manusia Tersebut Memaafkan Kesalahannya Jadi Hubungan Manusia Dengan Manusia Urusan Manusia Dengan Manusia Tidak Ada Urusan Dengan Allah Oke Masih 11 Menit Selanjutnya Metode Penelitian Yang Digunakan Tadi Di awal Atau Di abstrak Sudah Saya Jelaskan Bahwasannya Metode Penelitian Atau Metode Untuk Pelaksanaan Untuk Menjawab Bagaimana Kira-kira Seharusnya Peran Seorang Pemimpin Dengan Menggunakan Pendekatan Kualitatif Kenapa Menggunakan Kualitatif Karena Disini Ingin Mengetahui Kira-kira Gimana Seharusnya Bukan Mencari Pengaruh Atau Bukan Mencari Hubungan Kalau Mencari Pengaruh Misalkan Apabila Si Pimpinan Itu Berbuat Baik Maka Akan Menjadi Sekian Disini Tidak Karena Ingin Tahu Seharusnya Seperti Apa Maka Maka Bisa Dibuat Suatu Rujukan Selanjutnya Digunakan Misalnya Oke Sekarang Setelah Mengetahui Harusnya Seperti ini Maka Dilakukan Penelitian Kira-kira Pengaruhnya Apa sih Ketika Hal tersebut Memang Benar-benar Dilakukan Dalam dunia Organisasi Baik Organisasi Yang Sifatnya Profit Maupun Organisasi Yang Sifatnya Non-profit Pembahasan Islam Mengajarkan Umatnya Untuk Perduli Nah Disini Yang dimasuk Dengan Perduli Itu Seperti Apa Intinya Adanya Kecerdasan Sosial Perduli Disini Misalnya Ada teman Yang sakit Tidaknya Ditanya Gimana Kabarnya Ada Teman Yang Kesusahan Kita Membantu Intinya Itu Harus Pekat Terhadap Kegiatan Kalau Saya Sering Bilang Kepada Teman Teman Kawan Kawan Saya Di Aliyah Yang Masih Kelas 10 Sampai Kelas 12 Saya Selalu Menyampaikan Bahwasannya Perintah Yang Pertama Diucapkan Atau Yang Difirmankan Oleh Allah Iqra' Bismillah Bikala Dih Holak Yang Dimaksud Iqra' Disini Itu Bukan Hanya Membaca Secara Tekstual Tetapi Juga Membaca Apa Yang Ada Sebenarnya Hakikat Dari Suatu Hal Yang Dibaca Tersebut Selanjutnya Biasanya Saya Menyebutkan Bahwasannya Aroaita Ladi Wadib Bidin Apakah Kamu Tidak Melihat Berarti Yang Dimaksud Dengan Melihat Disini Itu Bukan Hanya Melihat Oh Iya Ini Adalah Kabel Oh Iya Ini Adalah HP Oh Iya Ini Adalah Tulisan Bukan Tapi Itu Kira-kira Kabelnya Fungsinya Untuk Apa Kenapa Kok Bisa Ada Kabel Disitu Dan Seterusnya Itulah Yang Ada Di Dalam Islam Yang Intinya Lelaki Islam Mengajarkan Kalau Kita Harus Melihat Sesuatu Yang Ada Disini Dituliskan Surat Al-Hujurat Auntubillahimna Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Yaitu Orang yang beriman Sesungguhnya Bersaudara Sebab itu Sampaikanlah Atau Perbaikilah Hubungan Damaikanlah Atau Perbaikilah Hubungan Antara Kedua Saudaramu Jadi Begini Innamal Muminul Ikhwatun Pada Hakikatnya Baik itu Sebagai Pemimpin Baik itu Presiden Atau Pimpinan Tertinggi Yang Ada Di Dunia Sekalipun Yang Namanya Manusia Selama Dia Sebagai Manusia Dia Tetaplah Ikhwah Dia Tetaplah Saudara Kalau Kita Perhatikan Disini Innamal Muminun Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Nah Nanti Untuk Selanjutnya Ada Pembahasan Iman Islam Dan Ihsan Untuk Sementara Ini Adalah Pembahasan Yang Dibahas Adalah Terkait Dengan Gitul Tadi Yaitu Peran Dan Komposisi Pimpinan Yang Pertama Yang Dibahas Remuneration Of Directors And Senior Executive Remunerasi Diartikan Sebuah Penghargaan Yang Diberikan Kepada Karyawan Dalam Bentuk Uang Atau Bukan Uang Berdasarkan Jabatan Kinerja Atau Tempat Kedudukan Dan Ditunjuk Yang Pertama Memberikan Penghargaan Atas Kinerja Yang Kedua Meningkatkan Motivasi Dan Komitmen Dan Yang Ketiga Adalah Mendapatkan Dan Mempertahankan Pegawai Terbaik Nah Begini Yang Pastinya Para Pendengar Kawan Semua Tahulah Ya Pernah Dengar Yang Namanya Remunerasi Remunerasi Itu Adalah Suatu Penghargaan Nah Penghargaan Tersebut Tergantung Pada Organisasinya Memberi Aturannya Pengennya Seperti Apa sih Pengen Remunerasi Berdasarkan Pada Ginerja Atau Remunerasi Berdasarkan Jabatan Pada Umumnya Remunerasi Itu Selalu Merujuk Kepada Ginerja Sedangkan Kalau Jabatan Biasanya Disebut Tunjangan Seperti Itu Oke Lalu Tujuannya Itu Apa Remunerasi Tujuannya Dari Remunerasi Itu Yang Pertama Memberikan Penghargaan Ginerjanya Bagus Ginerjanya Mampu Meningkatkan Penghasilan Bagi Perusahaan Profit Kemudian Kalau Bagi Perusahaan Non Profit Semakin Dipercaya Itu Adalah Memberikan Penghargaan Ginerja Selanjutnya Meningkatkan Motivasi Setelah Setelah Tadi Yang Pertama Fungsinya Itu Yang Kedua Adalah Meningkatkan Motivasi Dengan Adanya Motivasi Dengan Adanya Maaf Dengan Adanya Remunerasi Pastinya Si Tenaga Kerja Tadi Wah Ketika Saya Melakukan Suatu Perbuatan Kerja Yang Bagus Yang Diartikan Dengan Kinerja Yang Baik Maka Saya Akan Mendapatkan Remunerasi Yang Lebih Besar Pastinya Oke Selanjutnya Setelah Itu Disini Ada Ayat Yang Tentang Berdasarkan Saya Baca Dulu Berdasarkan Pada Beberapa Tulisan Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwasannya Remunerasi Dianggap Sebagai Variable Penunjang Untuk Membentuk Loyalitas Kerja Berikut Adalah Yang Menjelaskan Bahwasannya Perbedaan Termanusia Dengan Manusia Bukalah Pada Tahtahnya Bismillahirrohmanirrohim Diperhatikan Itu Adalah Si Dia Itu Seperti Apa Takwanya Oleh Sebab Itu Karena Seseorang Tidak Dilihat Dari Situ Maka Semuanya Dianggap Sama Ketika Semuanya Dianggap Sama Maka Harus Saling Bekerja Sama Kalau Bekerja Sama Itu Butuh Adanya Pengenalan Oleh Sebab Itu Berangkat dari Ayat Tersebut Maka Ada Suatu Hadis Yaitu Antum A'lamu Biumuri Duniakum Kamu Melebih Tahu Dengan Urusan Duniamu Jadi Diperlukan Adanya Pimpinan Manager Bagian A Manager Bagian B Itu Karena Apa Antum A'lamu Biumuri Duniakum Hadis Selanjutnya Yang digunakan Adalah Saya Besarkan Ida Wush Ida Wush Ida Amru Ila Koyri Ahli Fanta Dir Asa Fanta Dir Sa Ketika Suatu Perkara Itu Diselesaikan Tidak Pada Ahlinya Maka Silahkan Menunggu Gerusakannya Ops Coba Ntar Ntar Kawan Ini Kok Kayak Gini Jadinya Oke Balik Lagi Selanjutnya Yang Kedua Adalah Accounting And Auditing Accounting And Maaf Ini Keliru Accounting Atau Accountancy Adalah Seni Dalam Mengukur Berkomunikasi Dan Menginterpretasikan Aktivitas Keuangan Pastinya Disini Yang Dimaksud Dengan Ini Adanya Sifat Keterbukaan Tentang Keuangan Keterbukaan Tentang Keuangan Disini Dapat Dicontohkan Misalnya Gaji Pegawai A Gaji Pegawai B Rimunnya Itu Berapa Pengukurannya Berdasarkan Apa Semuanya Itu Selas Tidak Berdasarkan Pada Like And Dislike Disini Ada Ayat Yang Digunakan Pastinya Adalah Arba Korah 282 Wala Ketubuh Bagankum Katibum Bil Adil Al Yak Berkatibun Ayyaktub Kama Allamah Allah Falyaktub Wal Yumrila Ladi Alayil Haku Wal Yattak Il Rabbah Wa Yab Ghosh Min Husay Ad Fai Kana Ladi Alayil Haku Safihan A Du'ifan A Laya Yastad A Yum Allah Faly Yom Lel Waly Bil Adil West Tashiduh Syahidain Mir Al-Fatihah 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 hubungannya apa untuk selanjutnya yang bisa dijadikan saran dalam penelitian berikutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, bisa misalnya menguji kira-kira tiga hal tadi pemberian remunerasi kemudian keterbukaan dan hubungan baik itu berpengaruh enggak sama kinerja, berpengaruh enggak sama omset berpengaruh enggak sama bisa diartikan kinerja disini kinerja nanti bisa kinerja keuangan kinerja karyawan jadi artikan dibuat sebagai kuantitatif, pendekatannya adalah ini X1 X2 X3 Y1 kinerja keuangan kemudian Y2 misalnya kinerja karyawan itu untuk penelitian lanjutan yang pertama yang kedua bisa juga kira-kira efektif enggak tiga hal itu remunerasi keterbukaan keuangan dan juga apa tadi kawan hubungan baik hubungan baik kira-kira dia efektif enggak tiga hal ini begitu kemudian penelitian lanjutnya membuat rancangan konsep baru mana yang lebih tepat cukup tiga hal itu atau ada lagi aspek-aspek yang ada di sekelilingnya bagi peneliti ekonomi Islam pastinya standarisasinya tetap kepada Al-Quran dan Hadis sebagai pola fikir yang pertama atau kerangka berfikirnya setelah ada Al-Quran dan Hadis pasti ada kajian empiris dan kajian teori seperti apa kajian empirisnya disesuaikan dengan kebutuhan para peneliti setelah hal itu maka muncullah yang namanya rumusan ini agak lambat ya rumusan masalah oke rumusan masalah maka ada metode kalau metode ini terserah mau pakai metode apa fungsinya metode itu adalah untuk menjawab rumusan masalah kalau guru saya pernah bilang maka jadilah dirimu sendiri dalam penelitian maksudnya adalah kamu pengennya itu seperti apa penelitian kamu pengen jawab bagaimana nah masukkan ke dalam metode apabila ternyata diperlukan studi literatur cukup literatur ya hanya literatur apabila ternyata food reset yang dibutuhkan ya silahkan melakukan food reset ternyata pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan kuantitatif maka ya lakukan itu gak perlu mencontek suatu metode lain yang penting fungsi dari metode adalah menjawab apa yang kita inginkan dalam penelitian tersebut oke saya orang lagi kawan berdasarkan pada penelitian tadi maka ada saran-saran untuk penelitian berikutnya misalnya yang pertama tadi sarannya adalah penelitian tersebut dijadikan menjadi pendekatan kuantitatif jadi mengukur kira-kira kalau menggunakan regresi itu si remunerasi kemudian sama keterbukaan dan hubungan baik itu berapa besar pengaruhnya terhadap kinerja kinerja disini ada kinerja keuangan ada kinerja karyawan nanti apabila memang kawan-kawan menemukan suatu hal yang baru di kinerja ya boleh ditambahkan selanjutnya kira-kira mengukur si efektivitasnya kira-kira benar-benar efektif enggak apabila remunerasi keterbukaan keuangan dan hubungan baik itu diaplikasikan oleh pimpinan selanjutnya semuanya harus berdasarkan pada Al-Quran dan hadis karena disini fokusnya adalah ekonomi Islam oke kawan saya rasa sudah terlalu lama 30 menit 44 detik 47 detik apa yang saya sampaikan tadi apabila ada saran-saran bisa menghubungi saya secara langsung supaya tidak terjadi suatu hal kesalahpahaman silahkan menghubungi bentar saya tulis disini oh my god double klik bisa menghubungi saya di nomor ini 085 730 669 649 untuk provider yang indosat yang telkomsel 081363855597 keduanya ada nomor WA nya selalu seperti ini oke seperti itu mengenai ayat-ayat Al-Quran dan penasiran tadi tidak bisa dijadikan sebagai rujukan jendangan semua karena penasiran tadi cenderung pada penasiran yang ada unsur ngawurnya yang tujuannya kalau saya contohkan tadi saya sampaikan kepada teman-teman Alia tujuannya adalah untuk membuka pikiran mereka supaya mereka mau berkembang terima kasih kawan atas waktunya jika berkenan silahkan subscribe dan like selanjutnya di share oke saran dan kritik selalu saya tunggu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati